Kesadaran untuk menentukan pemimpin daerah relatif meningkat di Kabupaten Ngajuk, tingkat kehadiran pemilih mencapai 69,14 persen. Untuk Pilbub sendiri, tingkat partisipasi di Kabupaten Ngajuk juga mengalami kenaikan mencapai sekitar 6 persen dibanding Pilbub 2012 yang hanya mencapai 63,3 persen. Ketua KPU Kabupaten Ngajuk, Agus Rahman Hakim menyampaikan, sesuai target nasional 77,5 persen, artinya Pilbada 2018 ini dituntut ada kenaikan partisipasi hampir 15 persen dibanding Pilbada periode sebelumnya. Kendati belum dapat mencapai target nasional, setidaknya pada Pilbada 2018 ini telah terjadi kenaikan dibanding Pilbada 2012 silam. Data tersebut didapat setelah rapat pleno terbuka hasil rekapitulasi suara dari setiap kejamatan di tingkat Kabupaten Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ngajuk Serentak 2018 di Gedung PU Sindok Jalan Diponegora Ngajuk, Rabu 4 Juli 2018. Dari hasil rekapitulasi Bupati dan Wakil Bupati Ngajuk, Paslon Novi Marhat memperoleh 303.195 suara atau 54,75 persen suara. Paslon Handong Bima memperoleh 194.310 suara atau 35,7 persen dan Paslon Desi Yakin memperoleh 56.515 suara atau 10,20 persen. Sedangkan jumlah seluruh suara sah sebanyak 94,42 persen dan jumlah suara tidak sah sebanyak 5,58 persen dengan jumlah kehadiran sebanyak 586.748 dari 848.657. Jumlah yang terdapat dalam daftar pemilih tetap atau mencapai 69,14 persen. Alhamdulillah prosesnya berjalan lancar baik untuk rekapitulasi Bilbuk maupun Bilbuk. Nah kemudian kalau untuk hasilnya, jadi hasil akhirin tadi setelah kita lakukan rekapitulasi, maka untuk total kehadiran itu sebanyak 586.748 dari DPD yang sejumlah 848.657. Jadi sekitar 69,14 persen. Nah kemudian untuk perolehan, itu Paslon 1, itu sebanyak 303.195 atau 54,73 persen. Kemudian untuk Paslon nomor 2, itu 194.310 atau sekitar 35,7 persen. Kemudian untuk Paslon ketiga, itu 56.515, yaitu 10,20 persen. Ini kalau dilihat dari sini sudah terlihat prosentasenya yang tertinggi, perulangannya yang tertinggi. Kalau untuk pemenang, maka sudah terlihat prosentasenya nomor 1, tetapi tentu ini masih menunggu apakah akan ada kegugatan atau tidak. Kalau masih ada kegugatan, maka pemenang ini belum bisa disebut sebagai pemenang. Jadi harus menunggu apakah ada kegugatan di Mahkamah Konstitusi atau kegugatan lain. Kalau nanti sudah memiliki kegugatan tetap, maka pemenang itu kemudian bisa disebut kegugatan dan kemudian bisa dilantik menjadi kegugatan dan kegugatan. Dari data perolehan yang masuk, Mas, apa bisa dikatakan ada peningkatan perolehan suara, Mas? Kalau untuk partisipasi masyarakat, jika dibanding dengan Bilbuk yang lalu, apalagi Bilbuk, itu mengalami kenaikan. Yang cukup disebutkan, misalnya kalau untuk pemilihan bupati, itu naik sekitar 50 dari 60, sebelumnya itu 63, atau 69, sekitar 6 persen. Kurang lebih 6 persen. Kemudian kalau untuk pemilihan gubernur, itu kurang lebih 14,4 persen. Sementara target kapal sendiri, Mas, berapa persen? Target kita sebenarnya, target realistisnya kemarin, karena sebelumnya itu banyak diwarnai isu politik uang, maka sebenarnya kita sempat agak pesimis, maka target realistisnya asal suara tidak menurun, berarti tingkat kehadiran tidak menurun. Itu target awal kita, target realistisnya. Kalau target nasional, itu memang 77,5 persen. Tetapi kalau melihat dari seluruh kehadiran di Jawa Timur, maka untuk di Nganjuk ini sudah diatas rata-rata kehadiran di Jawa Timur. Dengan demikian, KPU Dengajuk menetapkan paslon Novi Marhen nomor urut 1 unggul dalam Pilgada 2018 di antara dua paslon lain, menyikapi hasil rekapitulasi perhitungan suara Pilgada Nganjuk. Sekretaris Tim Pemenangan Handung Bima, Bambang Harjunadi menyampaikan, proses rekapitulasi berjalan lancar. Tidak terdapat angka-angka yang perlu dipermasalahkan. Untuk itu, pihaknya mengakui kekalan pada paslon Handung Bima. Yang pertama, kita patut bersyukur bahwa Pilgada ini berjalan dengan lancar dan tertib damai. Tidak ada beberapa kasus-kasus tentang proses pemilihan maupun penghidunan. Yang kedua, hasilnya pun kita juga sama menyadari, karena prosesnya berjalan dengan baik, sehingga angka-angka itu tidak ada yang menjadikan kita meresahkan. Yang kedua, kami atas nama Tim Handung Bima menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran komponen yang ikut membantu proses Pilgada ini. Dan kita memang harus mengakui kekalahan dari perhitungan yang setelah dilakukan, sehingga dengan demikian kita patut berterima kasih kepada mereka dan tidak perlu ada yang dikecewakan, karena kekalahan ini adalah kemenangan yang tertunda. Paling informasinya, Tim Handung ini tidak terima dan orang juga terbuka tanpa? Ya, sementara itu sebagai wacana. Kita tidak tahu nanti langkah-langkah berikutnya, karena di dalam tim kami ada beberapa bagian, ada divisi komponen yang menangani itu. Saya kira... ...gugatan laporan ke PANWAS atau ke Provinsi? Ya, ada kecil-kecil laporan-laporan yang sejak awal sudah dilakukan. Dari perusahaan ke MK? Kemungkinan atau saya kurang begitu jelas. Kedati demikian, perusahaan mati pemenangan Handung Bima telah mewacanakan gugatan terhadap Paslon I adanya kecurangan selama proses Pilgada. Bahkan laporan yang telah dilaporkan ke PANWAS ada kemungkinan merempet ke tingkat Mahkamah Konstitusi. Dari Ngajuk, Jawa Timur, Tim Liputan, Ngajuk TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!